Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semangat Indonesia raya seluruh dunia-dunia nyata dan dunia maya bagaimana kabarnya teman-teman semoga dalam keadaannya sehat keadaan yang tetap bersemangat dan selalu berpositif itu ya kemarauan dia siap ah teman-teman ada yang bertanya kenapa enggak mau direview kebunnya nah hari ini saya mereview kebun siapa tahu nanti bermanfaat untuk teman-teman yang mau bikin Greenhouse di tempat teman-teman Semi Agus semuanya karena tumbuh kembangnya agonema itu dipengaruhi oleh beberapa hal hal utama ada beberapa yang satu itu media yang kedua tempat tersebut yang ketiga perawatan ya kan makanya salah satu hal yang bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya agronema bisa baik atau tidak adalah tempat akan saya review siapa tahu siapa tahu nanti bisa jadi inspirasi ah kalau inspirasi terlalu tinggi lah ya jadi apa ya preferensi ya siapa tahu nanti bisa sedikit ada gambaran buat teman-teman apa saja sekiranya yang perlu diperhatikan ya yang pertama satu Greenhouse atau tempat untuk tanaman kita itu yang perlu kita perhatikan adalah eh sirkulasi udara yang pertama yang kedua setelah sirkulasi udara penataan jarak antara jarak antara yang ketiga ini kalau prinsip saya ya ini kalau prinsip saya ah tempat bunga saya itu saya buat senyaman mungkin menurut saya gitu jadi saya kasih tempat saya duduk juga buat jagungan saya sama kamarawati dan kalau saya teman juga gitu terus saya pengennya itu tempatnya rapi jadi betah kalau kita dikebun gitu teman-teman nah teman-teman dikebun yang sini karena yang disana dulu sudah pernah kayaknya kamarawati ya udah pernah dulu karena itu kayaknya sudah pernah terus pernah di ini sama Om Adi Arijona juga tahu dulu ya Nah itu di review sama Om Adi Arijona saya sekarang ini yang ditempat sini yang belum saya menggunakan material baja ringan teman-teman baja ringan kenapa saya menggunakan baja ringan satu kayaknya lebih murah daripada material yang lain yang kedua fleksibel fleksibel bukan lentur ya maksudnya mudah kita mau bikin yang seperti apa itu mudah dipotong-potong nanti bisa disambung segala macam terus selain baja ringan material yang saya pakai itu ada paranet atas panamati gitu nah yang atas paling atas itu plastik UV paling atas plastik UV Nah terus atapnya itu saya bikin begini modelnya teman-teman tapi ini ada jaraknya nanti jadi bolong ini tidak langsung nempel begini enggak tapi ada jarak begini tujuannya untuk apa celah ini untuk sirkulasi udara biar udaranya ini juga masuk lewat situ nah yang paling atas itu plastik UV terus dengan ketinggian ketinggian tiang ini itu yang paling atas 4,5 kalau nggak salah yang paling ada 4,5 4,5 untuk pemiringan yang atas ini 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 tiangnya di begini itu 4,5 4,5 terus turun lagi untuk pemiringan yang pemiringan yang sisi sebelahnya itu turun 50 cm dari tiangnya jadi begini 50 cm lalu setelah plastik UV di bawahnya saya kasih paranet ini sistem paranetnya kalau saya bilang itu saya bikin pelapon jadi seperti pelapon dia lurus gitu menggunakan paranet ukuran 65 tetapi saya double rapet saya rangkap nempel itu kalau saya jarak nanti terlalu teduh kalau kecuali teman-teman mau pakai yang 55 sama yang 65 atau 75 dikasih jarak boleh tetapi kalau saya karena pakai 65 dengan dengan kondisi pemasangan ditarik kencang kanan kiri depan belakangnya makanya saya tempel rapet saya tempel rapet tujuannya biar api enggak ada yang ngendelong ngendelong gitu jadi lebih lurus ngeplak gitu kayak pelapon makanya saya bilang ini jadi paranetnya dibikin sistem pelapon kelihatan enggak kemarin iya kelihatan kok lalu ketinggian ketinggian paranet sampai ke lantai lantai yang ini ya lantai yang ini masih bawah gitu ya sampai ke bawah sampai yang sini itu kurang lebih 3,5 3,5 Nah terus setelah naik ke sini ya kurang lebihnya sekitar 3,15 3,10 jadi masih ada di space 3 meter anggapannya 3 meter Hebel itu berapa cm ya Pak Wow 20 oh berarti masih ada 3 meter 30 3 meter 30 kepinggiannya antara paranet sampai ke lantai ini itu 3 meter 30 lalu alesannya apa om pakai batu korel atau batu kericak ini nah ini alasan saya cuma satu sih biar tidak membuang air siraman jadi saat kita menyiram tanaman kita keluarkan air banyak dari sumur ya biar terisap oleh tanah lah nah teman-teman pak kemarin ada juga tanya rakyat kemarau dari apa raknya ini saya menggunakan bajaringan juga ketinggalannya berapa kemarin Pak ini nanti terkawanya lagi ngapain tuh Pak Woh lagi reporting itu nah itu dia tuh Pak Woh yang setia membantu dan menemani saya itu dari mulai media tanam dan lain sebagainya bahkan sampai membuat kebun itu sama Pak Woh karena Pak Woh itu multi-talent multi-talent dia bisa semuanya ini raknya saya bikin ketinggian 60 60 cm menggunakan kawat saya cari yang hemat ini teman-teman ram ram kawat yang ukuran 2,5 cm kalau bilang ke tokonya itu ram satu inci di toko apa itu toko material hampir semua toko material punya kok oh iya terus saya kasih tulangan reng tengahnya reng yang dibaut dengan jaringan kanal C nya terus tengahnya tulangan reng ini untuk menyanggak kawatnya biar lebih ya lebih kencang lah ya terus kelihatan bersih gitu ya kalau kelihatan bersih itu teman-teman untuk atapnya plastik Hai yang pertama pasti UV yang kedua paranet samping nah ini yang samping-samping sini itu masih ada tanah kosong di sana tapi tetap saya kasih penyekat penyekatnya paranet teman-teman saya pakai paranet yang yang sama dengan atas 65 ya 65 ini saya 20 juga juga gunanya untuk apa ini Pak ya kalau tidak dikasih paranet cahaya kan banyak dari sebelah nanti daunnya pada kesana semua Oh ya mengikuti cahaya cahaya itu diusahakan paling banyaknya dari atas dari samping juga tidak beda-bedanya dengan atas tidak terlalu banyak terus saya kasih tahu apa tawad wermes ya besi wermes ini sekalian untuk pelindung lah melindungi sebagai pelindung anggap aja tralis gitu yang saya kram dengan baca ringan ya teman-teman dicat kayaknya ya itu ya Pak dicat dicat hitam kalau enggak dicat nanti gitu loh karena warnanya warna karatan jadinya kotor nah yang di sini 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 nah kok situ aja weh nah ini tembok teman-teman saya sengaja tidak saya pelur e-plester tidak saya cek cuman jadi bata merah terus saya kuas pakai semen biar kelihatan lebih kelihatan adem alami disini ada sedikit buat duduk-duduk belum dibal sama kamar jadinya kalau ada teman-teman mau duduk disini bisa disana juga tak kasih tepat duduk-duduk eh kalau buat jagungan-jagungan sini meskipun di kandang yang lama juga ada dua tempat di sini juga ada dua tempat disini demi sana jadi kerasan ya Pak ya di sini karena saya itu senang kalau ada teman-teman datang ke kebun ke rumah nah itu senang makanya dan kebetulan kadangkala banyak yang suka ke temen komunitas lokal kemainkan ke sini gitu betah Alhamdulillah tuh yang 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 di sini terus oke ini apa ya favorit tempat favorit saya sama kamerawati disini teman-teman ini tempat favorit saya sama kamerawati di sini ngobrol kedua kadang kita sering makan di sini ya makanan dibawa ke sini makan di sini kebetulan di situ saya bikinin kolam saya bikin kolam di sini sambil mendengarkan air enak gitu rasanya adem kalau pas ini buat rekap pesanan media tanam ini ya tempat santai saya dengan kamerawati tempat ngobrol-ngobrol mencari inspirasi dan juga tempat kerjanya disini nah terus yang perlu teman-teman perhatikan itu gini kalau kita membuat kebun sudah jadi bila mana udara siang itu terik terus kita masuk ke kebun kondisi kita bernafas masih biasa meskipun panas berarti sirkulasi udara cukup tetapi kalau kita merasa agak sesak aduh kok bernafas nggak enak ya itu berarti sirkulasi udara kurang untuk sebagian teman-teman itu dikasih kipas angin cuma perlu diperhatikan kalau kipas anginnya cuma muter sirkulasi udara yang dalam aja kamu lah jadi pengap jadi panas makanya untuk kipas angin usahakan cari sumber udara yang terhisap itu udara yang diopress terus eh saya belajar dari kebun anggrek itu ada kipasnya tapi ada juga yang itunya untuk udara keluarnya ada udara masuknya ada gitu jadi sirkulasi udaranya bagus tapi kalau kita masuk di kebun situasi terik nafasnya biasa meskipun hawaannya panas gitu enggak tetap tetap masih saya saya simpulkan sirkulasi udaranya cukup lah itu teman-teman ini ini sedikit review kebun kemarin teman-teman ada yang minta eh untuk untuk merekir kebunnya nih yang bawah ini kawah dikasih gini Pak nih loh nah nih pokok ini manis aja ya dikasih hebat itu ya biar seperti ada pemisah antara bawah rak dengan jalan koridor kan ini oke iya iya ini lebarnya teman-teman perlu diperhatikan lebar antara ya ya antara itu gini kalau saya usahakan minimal di minimal di 60 itu paling-paling sempit soalnya nanti kalau misalnya dibikin kurang dari 60 taneman sudah besar-besar misalnya naruknya sudah begini nanti akan tersenggol-senggol gini nah jadi kalau ini sih kemarin kita bikin lebarnya sekitar 80 ini 80 lebar jalan ini 80 ya Wow eh 70 70 70 cm 70 cm lalu teman-teman bikin rak ini ya iya nah bikin rak ini jangan sampai nempel ke tembok jangan ditempelkan tembok ada celahnya gitu sedikit ya supaya kalau kita naruk tanemannya itu jangan-jangan terlalu dekat dengan tembok jangan jelek saya nanti kalau misalnya ini sudah penuh kebun sini paling saya bisa nah tanyakan segini nah ini jarak pinggir raknya segini kita pasir daun dengan temboknya masih ada sekitar dua dua belawan 20 cm nanti kita bisa kasih atur begini nah ini untuk empat bunga masih cukup ya tak ya nilai baraknya satu meter nilai barak satu meter itu sementara ini memang isinya masih sedikit banget karena saya bikin kebun ini tidak tidak belanja lagi bunga nanti isinya dari hasil tanian ini sudah hampir 100% sudah hampir 100% hasil-hasil kita sendiri yang kecil-kecil memang sementara kita belum jual agronema belum jual agronema soalnya rencana untuk ngisi dulu karena kita sudah kosong kebun sana sudah sudah social distancing sudah dan jaraknya anak potnya sudah rencang-rencang banget nah itu sudah mulai reporting hasil tanian memang kita belum bisa jual maaf untuk yang tanya kecil tanya baby belum ada itu karena memang belum dijual karena untuk ngisi kebun dulu nanti setelah sudah terisi kita bisa produksi lagi tetap saya akan jualan jualan agro kok tetap ya mah ya eh ya aku bagi malu siap saya akan kemalu ya kamera mati ya iya nah rak disini sama dengan rak yang disana lebarnya jadi ada tiga rak satu dua tiga tiga ikan saya ini lebarnya 6 meter belak kan 6 meter aja gitu kalau lebih atau kurang satu dua sentries kita ingat lama karena kanal bajaringannya kan 6 meter nah yang disini ini ceng tengah lebarnya 164 nah ini 164 164 yang ini satu meter ini rak khusus untuk yang kacahan dan baby-baby kemarin sempat nyacah lagi beberapa waktu yang lalu nyacah dapat sekitar 70-80 pot ada Romeo ada Juliet aceng aceng rinjani rinjani minion mes terus slk ya ada beberapa jenis lah gitu nah ini sekalian teman-teman om nyacahnya pakai media apa 4 jadi di disuk kamerawati saya pakai media joss 4 joss 4 nih ini ini saya juga pakai joss 4 ini suksong putih joss 4 ini juga joss 4 ada yang pakai daun pancing ada yang nggak pakai daun pancing ada yang nggak pakai daun pancing ada yang daun pancingnya udah layu itu menguning tapi no problem nggak apa-apa ini ya ya menguning gini nggak apa-apa tetap nah ini juga pakai daun pancing ah nggak pakai daun pancing ini pakai bonggol Angela pakai joss 4 keluar 6 nih sementara 6 1 2 3 4 5 6 ini 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 sementara baru keluar satu ini dolores gitu jadi eh media joss 4 itu saya pakai untuk semua usia mau dari kacahan sampai baby remaja dewasa induk saya pakai media joss 4 ini saya juga pakai media joss 4 ini dulu potong potong terus keluarnya daun mengecil eh udah normal lagi gitu teman-teman ini juga joss 4 yang juga bergaun nah goliat ya ini goliat ini rl ini rinjani pakai daun pancing ini rinjani ini ini juga goliat ini maes maes goliat spos putih sempat travel latihan udah bagus oh ini malah keluar lagi ini hukis 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 kemarin kayak saya ngacah bonggolan itu dua nah ini ini keluar tiga eh harap empat ding ya satu dua tiga empat dua Alhamdulillah keluar itu ya teman-teman kalau untuk habis berapa biayanya segala macem aduh saya pembukuan yang kayak gitu tidak terlalu detail eh itu aja deh pokoknya materi yang saya pakai tingginya berapa para netnya berapa persen ada plastik UV nya rangkanya pakai apa ranya ukuran berapa gitu aja ya iya nah kalau biaya dan eh untuk budgetnya kan tinggal menyesuaikan aja mau dibikin yang luas berapa tuh semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya semoga bisa menjadi gambaran oh begitu toh tingginya gitu jadi jangan buat terlalu pendek nanti pengap gitu ya kalau om tinggi tinggi parangetnya 2 meter gimana jangan lah kalau bisa ya 2 meter setengah lah paling enggak gitu cekap sekian eh cekap sekian cekap semantan cekap semantan udah itu aja ya teman-teman ya semoga bisa menjadi gambarannya kalau ada penuturan yang kurang paham kurang jelas tanya di komen boleh nanti insyaallah dijawab kalau pas kalau hari pertama hari kedua sih bisa terjawab ya kamar rata ya tuh tetap semangat beragunema beraguriah selalu berpositif terus konsisten dalam beragunema wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yeee selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati